Hai, Josin Senators. Welcome back to Josin's Translation YouTube Channel. Well, well, well. I am so happy that I meet you again. By the way, today in this video we are going to study basic English grammar again. And this video we are going to discuss an article the. Penjelas the. Fungsi dari the. Di video yang lain, kita udah jelasin perbedaan antara e, n dan juga the. Tapi kalau yang ini, kita fokus pada penggunaan the saja. Oke, langsung saja kita mulai. And let's get started. Jadi kita awali dari pengertiannya terlebih dahulu. Untuk pemahaman awal, kita pahami penjelas the. Jadi merupakan keterangan kata benda yang menunjukkan bahwa kita sudah sama-sama tahu apa yang kita bicarain. Atau kita merujuk pada objek benda yang menempati satu unit saja. Contohnya, Jakarta is the capital city of Indonesia. Hanya ada satu ibu kota dan negara. Jadi bayangan kita, oh kalau kita bicara soal capital city, jadi ada satu saja. Jadi bicaranya adalah the capital city. Yang kedua, what is the name of this village? Desa itu kan cuma punya satu nama saja. Konteksnya begitu. Kemudian, can you tell me the time please? Maksudnya adalah waktu yang sekarang. My room is on the first floor. Lantai satu itu satu unit dari bangunan. Oke ya. Nah, ini adalah pengertian the terlebih dahulu untuk membicarakan hal-hal yang sama-sama kita sudah tahu atau lebihnya spesifik. Nah, konteks lain dari the itu yang pertama. Ketika tidak merujuk pada posisi atau urutan benda. Misalnya, the top of, the end of. Jadi the top of itu paling ujung, the end of itu paling akhir. Contohnya, write your name at the top of the page. Tulis namamu di atas halaman. The beginning of the film was not that good. Awalan film tidak begitu bagus. My house is at the end of the street. Rumahku di ujung jalan ini. Dan yang terakhir, the table is in the middle of the room. Meja tersebut ada di tengah ruangan. Jadi ketika kita mau merujuk pada posisi maupun urutan, kita gunakan the. The top, the end, the beginning, the middle, seperti itu. Kemudian, konteks yang lain adalah kita menggunakan the ketika merujuk pada benda yang sama. Contohnya, we live in the same street. We live in the same street. Kita tinggal di jalan yang sama. Lalu, these books are not different. They are the same. Buku-buku ini tidak berbeda. Mereka sama saja. Itu adalah dua penjelasan konteks lain dari penggunaan the. Semoga kalian bisa tahu ya. Semoga kalian bisa paham juga. Kalau kalian belum paham juga, silakan aja kalian tanyakan di kolom komentar. So, kita akan ketemu lagi di video yang lain. So, thank you so much for watching this video. And hopefully this video help you out understand English better and easily. So, see you international and sociable people. Bye then. Dadah. Thank you.